Halo Nupris 123 lagi disini dan ya kita bakal bahas deck yang jadi juara satu di sebuah turnamen online di video ini walau hanya turnamen online yang ikut peraman online itu ada 321 orang dan deck ini juara satunya jadi turnamen cukup besar dan deck ini keluar jadi juara satu dan deck ini ku namai Ogre Pond, Werdir dan Duskulan yaitu Daskops dan Dasnor aku juga kurang tahu nama sebenarnya apa dari deck ini tapi ku namai itu karena kumpunya berfokus di Pokemon 3 Pokemon tersebut nah serta bakal bahas juga kenapa untuk deck yang dapat juara satu yaitu deck ini ya itu menurutku cara main dan performa serta strategi dan lain-lainnya dari deck ini tuh terkesan biasa aja deh menurutku bakal kureview juga jadi inilah review dan guide dari deck Ogre Pond, Wendir dan Dusklob dan Dasnor masuk di pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini lumayan mahal ya karena walaupun Ogre Pond X ini dikasih pernah dikasih gratis lalu halnya sama dengan Vision DPT tapi ada banyak kartu lainnya tuh yang enggak pernah kasih gratis kayak doskul lainnya nih jadi doskul Dasklob Dasnor enggak kasih gratis terus Ursauna juga enggak dikasih gratis habis itu Wendir ini kamu butuh dua kopi dan juga enggak dikasih gratis juga ya dan ini kartu V jadi harganya lebih mahal dapet kartu EX 700an kalau enggak salah kreditnya MIUX juga dikasih jadi lumayan banyak kartu yang enggak dikasih ya tidak gini dan untuk universalan deck ini sangat universal karena deck ini tuh berasal dari banyak kumpulan Pokemon-Pokemon yang meta ya jadi kayak misalnya Ogre Pond ini punya deck yang sendiri Ursauna juga punya deck yang sendiri sukakabili ini support universal habis itu VZPT support universal Luminean pun halnya juga begitu dan ya daskul Dasklob Dasnor ini banyak sekali dipakai di deck ya di deck punya buahnya ini jadi sekarang kan bisa dibuat bisa disebut lagi demamnya Dasnor sama Dasklob semua deck itu digabungin sama Pokemon ini jadi banyak banget kumpulnya pembahasan berikutnya gimana cara memainkan dari deck ini seperti yang bilang kumpulnya bakal fokus di tiga Pokemon aja yaitu Ogre Pond Wendir Wendir sorry dan doskulan yaitu Dasklob dan Dasnor nah untuk pokok yang pertama yang nyerang kamu pasti pakai Ogre Pond X ya jadi mungkin agak aneh ngelihat Ogre Pond itu jadi penyerang ya biasanya kan anteng di band gitu jadi support aja kita bakal pakai ability til density untuk membantu serangannya yaitu bisa nempelin satu basic energi daun dari hand kita ke Pokemon ini secara langsung dengan mencet ability nya plus kamu bisa ngedraw satu kartu kalau kamu lakukan ability ini jadi kamu pakai serangan ini di di serangan pertamamu jadi kurang lebih nanti di serangan pertama tuh dia bisa dicitar 120 karena kamu kan maju pertama jadi serangan musuhmu tuh bakal ada di serangan ke turn kedua jadi kamu nyerang pakai mirat lift shower baru tiga energi kebanyakan tapi musuhmu tuh kemungkinan juga ada udah nempel energi ya jadi kemungkinan bisa sampai 120-150 ya di serangan terpertamamu dan ya kamu bakal menggunakan banyak Ogre Pond di arena jadi enggak pakai satu Ogre Pondok bisa sampai dua sampai tiga dan kamu bakal ngisi terus energi ke tiga Ogre Pond itu dua sampai tiga Ogre Pond itu berarti artinya apa bakal jadi penumpuan energi kan di Pokemon di arena karena mempakai dua sampai tiga Ogre Pond biasanya tiap Ogre Pond itu bisa keisi sampai tiga energi berarti totalnya ada sekitar ya tujuh sampai sembilan nanti di mid game nah ketika udah banyak pokoknya ketika udah banyak energi yang ngetempel di Ogre Pond Ogre Pond di arena itulah saatnya kamu menggunakan war diri sebagai penyerangnya kamu ganti karena dia punya serangan size shield best bernilai 40 damage untuk tiap energi yang ketempel di Pokemon ini nah di Pokemon ini terus kenapa tadi aku bilang Ogre Pond padahal energi emang masih nyangkut di Ogre Pond karena Wendir itu sendiri ability itu membantu sekali attacknya ya dimana dengan ability nya Frontier Rod ketika Pokemon dimajukan ya dari posisi bench ke aktif kamu bisa memindahkan sebanyak apapun energi dari Pokemonmu yang lain ke Pokemon ini jadi tumpuan energimu yang misalnya sudah tujuh sampai sembilan bakal bisa kau masukin sama ke Wendir terus otomatis saya shield bestnya jadi sakit banget bayangin 9 kalau bisa sampai sembilan energi berarti 9x40 jadi 360 jadi itu damage yang cukup sekali untuk ngeko semua Pokemon di format sekarang ya dan ya seperti biasa daskrop dan dasner bakal bantu dari segi spread karena ability nya nih dasner bisa ngasih 13 damage counter kalau daskrop bisa kasih lima damage counter sama-sama hanya ke satu Pokemon jadi boleh pilih modal atau defense musuh itu satu pilih kasih lima atau 13 tergantung Pokemonnya apa tapi kalau kamu ngakuin itu Pokemon ini langsung mati jadi langsung ngasih satu press card ya itu adalah kombo utama dari deck ini dan untuk pakaian-pakaian lainnya yang fungsinya support bakal kamu lihat gunanya di gamenya jatuh kamu baca udah pasti ngerti juga dan aku mau menjelaskan penjelasan-penjelasan yang dasar juga tapi menyangkut trainer kartunya ke misalnya rare candy ini jelas biar nge-skip ya jadi daskulmu enggak harus kamu evolution ke daskrop jadi bisa aja pakai rare candy dari dosko langsung ke dasner jadi itu boleh-boleh aja sah-sah aja tidak gini kalau kita bawa eh stadium namanya beach beach court sorry beach court lalu juga rescue board yang sama-sama ketika ada Pokemon tool rescue board ini atau berbiccourt itu ngurangin satu energi retreat cost ya dan itu biasanya kamu kan cenderung pakai keogreponmu kalau rescue boardnya kalau stadiumnya kan bisa buat semua Pokemon tapi kalau rescue boardnya kok berpon aja karena dengan itu retit kosnya dia menjadi nol dan itu penting banget karena dia bisa mundur gratis artinya kau maju munduin badimu bakal enak jadi pakai ability frontier roadnya bakal lebih enak enggak perlu buang energi buat mundur dan ya lalu kita juga bawa double turbo energi ini double turbo energi dipasangnya itu biasanya diwandir V karena satu kalau nempelin satu double turbo ini kan langsung dua energi tapi dikurangi 20 jadi nambahnya 60 damage bukan 40 ya jadi lebih besar betul-betul energi basic tapi juga bisa ditempel ke ursaluna tapi ya ursaluna itu biasanya satu energi tetap cukup karena dipakainya di late game terus yang terakhir ini ya bravery camp bravery camp ini sebenarnya dipakai di semua bisa sih bravery camp ini tapi menurutku bravery camp ini ya paling bagus itu dipakai antara di wendir atau di ursaluna jadi ini kan dua Pokemon ini ursaluna dan wendir itu Pokemon mid game menuju late game ya bukan Pokemon di awal jadi otomatis biasanya damage-nya musuh itu udah kenceng-kenceng kamu butuh penambah 50 HP kamu taruh di wendir HP jadi 270 komentar di ursaluna jadi 310 jadi makin tebal di late gamenya lagi ingat kalau kamu pakai wendir itu semua energi mu bakal kamu pindah ke Pokemon ini jadi kalau mati itu kayak kasihan gitu gitu jadi makanya itu mungkin gunanya bravery camp disitu ya untuk pembahasan kenapa deck ini kerasa biasa aja ya menurutku untuk deck yang juara satu di turnamen online bakal ku jelasin in game-nya jadi kita langsung masuk di in game-nya masuk di gameplay yang pertama Oke ini ada skokabili jadi jadi langsung kupakai aja eh eh taruh apa ya when skokabili mungkin aktif ya skokabili langsung diaktif boleh Hai dimasukin langsung bandirnya terus Oke loyal triumuniat palafin sini kelihatannya Oke maju pertama ya sama deh gini jangan maju kedua so kita langsung wah ini harus ngebuang Pokemon kecernya disini Oke berarti langsung kupakai aja maju pertama karena kamu butuh tiga energi jadi enggak ada gunanya maju kedua untuk berada bisa nyerang ya titan pertama maju pertama maju pertama aja eh yuk Oke dapet switch card Oh semakin dilema ini taruh ke sekolah Bila ya biar nyawanya itu sama ya majuin ini karena Morpeko to free retreat ya jadi masukin aja sekolah kan sih size Oke jadi school terus ini masukin lagi overpond seperti yang bilang dua sampai tiga warpond ya di arena ini karena aku pakai skokabili jadi mungkin cuman bisa dua ini masukin lagi di sini next turn tinggal pakai lumina aja terus ya kita skip ini kayak gini korong video kayak gini memang ada switch energi switchin tapi itu biasa dipakai buat Mew jadi kamu niru serangan lawan pakai Mew jadi kamu switch pindahin energinya dari Ogorpond karena nggak mungkin akan pakai switch ke Wendir eh Wendir buat apa gitu mempindah ke Mew jadi mungkin di kesempatan kali aku bakal coba pakai Mew karena Oke Okidoki apalagi Okidoki tapi kalau pakai Okidoki nggak worth it kita kan nggak pakai mechanic mechanic poison ya nggak worth it ya serangan apa ya di deck loyalty yang worth it Oh nyoba niru serangannya pekaran itu mungkin juga worth it pekaran kan makin lama makin sakit dia makin kamu ngambil price cardnya next turn aku mau lumina terus aku mau pakai eh Profesor mungkin Profesor research ya Profesor research karena ya ya mempakai apalagi itu Oke dia pakai skokabili juga eh ini kayaknya nexternya tuh nggak harus pakai Ogorpond atau masih nyerang pakai Wendir langsung aja karena nexternya kemungkinan energi kuda bisa sampai lima ya nempelinnya tapi lima tuh masih 200 berarti wuuh oke pilihan waduh ada Yono nggak deh nggak jangan-jangan-jangan nah ini aja aku butuh Profesor Oke Profesor aja deh eh Profesor buang Oke eh waduh nggak ada energi cuma satu dong Wadah Kinos Vekium ya boleh dipakai eh yang ku buang apa tapi next bowl ya next bowl aja eh eh buangin eh buangin eh buangin 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 oke ya 120 tapi ini bisa aku finishing sama dasnoirku ya jadi masih bisa chill ya tapi nah nexternya pasti Ogorpond ku dibunuh ya nah ini masalahnya kenapa aku bilang Dekin itu biasa aja gini loh Dekin itu melakukan dua dibuat cuman buat dua lawannya jadi pertama ngelawan cari zat EX tapi begitu udah nggak efektif ya ngelawan Ogorpond pakai eh ngelounter cari set pakai Ogorpond itu udah nggak sebegitu efektifnya karena sekarang udah ada ada doskul sama dasklop sama dasnoir itu buat cari satu jadi kayak enggak punya celah gitu dan yang kedua kamu menurut keo kan sama wendir kita nah tapi yang perlu kami ingat dari dekwendir eh wait ntar-ntar ini aku masukin dulu dari kartu wendir ya bentar tapi ini masukin dulu atau ya ini dulu arven arven ya paling bagus arven dan ini ya biar kita bisa recandy kita sama forest stone ya kalau setelan buat apa buat ngambil itu Vision dpt aku perlu Vision dpt ini 130 dar mati dia oke jadi empat sama 43 sih karena dasner aku mati ya terus setting price card 2 eh oke nah 10 oke berarti present enggak perlu ya Vision dpt dulu terus bentar kalau aku pakai Ursa Luna Oh bisa langsung pakai double turbo ya oke oke mungkin kita main Ursa Luna pakai double turbo mungkin Vision dpt oke let's switch deh masukin terus masukin sini terus bentar kalau aku pakai double turbo wait aku mau ngecek dulu di sini ada berapa kartu energi kita yang tersisa di sini oke double turbo 2 switch switchnya cuma satu oke eh jadi kalau aku ambil turbo double turbo dimensinya cuman 220 action dia kena poison lagi 120 oke ya ini ini harus pakai double turbo ya berarti ya Hai cuman itu secara satu-satunya untuk menyelamatkan kita di sini eh ya double turbo oh wait aku belum nempel energi kan Oh ya belum ya Oh enggak kenapa enggak artan vessel aja iya artan vessel aja ya kenapa aku berpikir terlalu sulit ya kita tinggal gini kan ambil dua nah ini Hai nah satunya tempel detail dance ya enggak harus double turbo jauh barunya tersebut oke satunya tempel terus kita switch kan tapi kita mundurin dulu oke jadi ya selain dari Mio energi juga bisa dipakai tapi itu itu biasanya buat Mio tapi ya kita enggak enggak selalu sesuai teori gitu jadi 240 Oke nekster kita lihat apakah gerakannya dia seperti apa ini adalah kekurangan dari dagingnya ini kamu bisa lihat sendiri terkait kartu Wendir jadi kalau kamu enggak bisa nempelin bayi energi dan Ogropon tuh kan nyawanya tipis gitu yuk gampang mati dan kamu belum bisa itu ke Wendirmu kamu dalam masalah besar jadi wanita itu bakal sulit dan hal yang kamu perlu tahu di teks sekarang tuh seorang bilang ada dek wajit yang bagus reaching both Ogropon dan tujuh bagus sampai daripada wine wadir itu jelas ya karena yang pertama walaupun dia tuh buang energi cara ngembaliknya gampang sementara dek ini wan dirinya nih itu dia emang enggak buang energi habis nyerang tapi semua energi itu harus ada di dia gitu dan kalau Pokemon mati dan ya Pokemon yang bayang dipakainya di mid game sampai late game dimana biasanya demikian sudah besar-besar itu ini kamu dalam keadaan sulit makanya kamu butuh ursaluna jangan jelas-jelas gini jangan gak bawa ursaluna Hai gini kita lihat ya ini karena nggak bisa itu nyerang di next turn jadi kita lihat aja apa yang kita bisa lakukan eh oke kita sisa dua price card dan kita punya boss jadi aku pengen sekali untuk ngincar suka kabelnya dan misalnya usaha aku mati ini masih enggak apa-apa sih karena kita kan masih dia kan eh kita sisa dua preskat dia masih satiga jadi usaha aku mati masih si satu price card ya sementara aku bisa kau satu pokok besar dia ya udah aku menang gamenya oke kalau semua blognya nih kita lihat oke ya dia bisa nguan kewaku ya jadi Hai apa yang kita punya bisa di piti nak stretcher loh berarti menang dong ini aku punya nak stretcher di sini ya menang kan ya udah menangin dong kalau dia kaunya ursaluna aku menang aku punya nak stretcher ya jadi agar pohon ku masuk terus nak stretcher ku balenus aluna dia kan sih satu press card jadi ursanoku nyerangnya gratis ya kan di diskon lima energi karena dia udah ngambil lima energi oke enggak apa karena kita masih punya satu energi di sini ya semoga aja nggak di yono ya dia udah pakai kartu supporter kan tadi dia udah pakai jenin ya menang ini kita ursananya justru yang carry di game pertama ini akan lulu kok kenapa kamu baru pakai pekaranmu Oh loh emang dia bisa mundur lagi ya Oh dia nggak mau ngambil Oh iya ini aku tahu Oh iya ini dia skip ini berarti rasanya nah tuh kan dia skip ketauan soalnya maksudnya kalau dia nyerang mungkin dia punya feeling aku mati Oh kini boleh tilt-dance dimasukin dulu Hai emm arven apa yang bisa kita cari dengan arven ya Oke sama ini mungkin Hai tas kuliah berarti kita skip lagi ya mau nggak mau ya ya ini masukin ke yang lain lah ya Vision dpt nggak harus disitu ya ini blotman nggak bisa nyerang ya di next turn ya jadi jangan masukin sini aja oke ya kita bisa menang dengan banyak cara sini soalnya kita ada bos kita juga bisa tarik sekolah bilik terus kita punya stretcher kita skip lagi tidak dia di nexternya nggak mau nggak mungkin skip kalau dia skip ya udah kalah dia tinggalku boskan terus kuserang sama usaluna dia pasti nggak skip dia pasti nyerang disini serang nggak apa kita punya nanti stretcher hmm jengris nah ayat j1 press cut terus bisa dipilih disini saya jadi performanya begini itu aku bilang biasa aja kalau kamu nggak punya dek kayak cari Zard lugia eh Raging Bolt Gardevoir dan yang lainnya yang kuat-kuat kayak regidrago kamu invest ke dek itu aja dulu daripada komanda gini dikini bener-bener biasa coba aja kalau kalian nggak percaya biasa aja gitu jadi nggak aku rekomendasikan eh set ya ini aku udah menang ya usaluna nah rasanya Oke ini pasti 240 dia udah ke-damage nanti tambahin Oke kita masuk di game yang kedua masuk di game mereka dua wuuh nice Oke nih aku taruh Mio aja langsung ya udah beresiko tapi daripada mundur bayar satu retrikos waktu namanya regidrago kartu yang sama sekali nggak bisa di counter sama Mio ya ya udahlah yang langsung television DVD Oke tapi paling enggak ini bagus kartu lagi bagus sini next ball udah bisa ya next and regidrago kita udah bisa nyerang lah atau mungkin malah next udah bisa pakai wendil buat nyerang tapi kurasa aku ragu jadi ya gini aja dulu oke tapi dia juga bukanya ini sama Mio juga that's good ini masukin okrepon aku nggak mau pakai sekolah pilih ya kita nggak butuh sekolah pilih kalau kita nggak jelek di game pertama nanti eh waduh duartan vessel no why why nah hidup eh ya nggak mungkin karena aku buang artan vessel ya udah gini aja kalau mundurin terus ya next and at least kita bisa nyerang sampai 150 damage 150 ya ya boleh 150 ya nanti tinggal divini sama dashklop ya berarti ya ini oke nggak apa-apa namanya itu kita ternak energi dulu karena seperti yang kamu lihat tadi di game pertama kita agak sulitkan untuk nernak energi dan lihat itu imbasnya ke kita jadi jelek banget malah ursalunanya yang kerry bukan wendil harusnya kan wendil kita bawa lebih lebih banyak wendil daripada ursalunanya harusnya wendil oke mtq dek regidrago pake milho oke kenapa aku selalu tidak begitu menyukai deck yang pake milho X karena menurutku kurang jago pake milho Hai waduh Profesor Oh dia udah buang beberapa hari Oke dia dengan Profesor cuma bisa buang regidrago Oke agak unik tapi dia tadi diannya kecil ya oke next kita harus nyerang enggak bisa nggak nyerang jadi yang kulakukan adalah aku pakai Alvan lagi buat memanggil loggerpon Oke dikasih double turbo nice kita udah butuh loggerponnya ini jelas sama forest stone buat jaga-jaga karena kita enggak ada Yono ya di sini kita harus sebentar tak loggerpon dulu ini boss order bisa buat nanti aja kita next yang kemungkinan enggak pakai sih eh tanpa selagi pakai nggak pakai lah ya bentar kutil dan sini dulu satu-satu ah aset Oke oke ada wendil masukin boleh Hai hmm aku harus buat doskul ya di sini kubutlah oke wendil ku Hai gini aja aku butuh doskul buat nexternya cari doskulnya aja soalnya aku tahu aku nggak bisa kakomionya disini Oh sini masuk eh 120 ya Aduh tapi enggak cukup berarti harus tempel kesini aduh empat energi nah ini lagi-lagi masalah itu timbul udah 50 tadi kalau cuman 120 berarti aku niatnya pakai dasklop ku kan jadikan masih 170 enggak mati nih ya ini aku kurang begitu suka tuh sama dek ini karena itu gampang banget mati untuk ngelawan dek-dek yang ya bukan dek kalau dek kalengan ya gampang ini kan aku ngomongnya lawan dek yang bener-bener meternya kami seragih drago ini tuh dia skip buh dia skip Oke kalau dia skip ceritanya beda oke eh oven soya kita Oke kita bisa double killin di sini tapi double killnya tadi rescue port terus kitabnya kita butuh trouble kan ya utrapul mana uternya utrapul eh oke oke agak sayang sih buang artan vessel seh lima Oh enggak enggak main lebih bijak lagi kan dengan tilt dan sekitar bisa kita nambah lagi energi ya play smart nih atil dan dulu ya baru pakai polnya Oke tetap lutrapul lagi ya baru ini dasklop nah ini ini kombonya jadi karena dia nge-skip bukan coba rasanya kalau dia kombonya jadi ini matinya operan gua sih tiap udah buat seharuskan ya eh oke bravery cham taruh mewler tebelan dikit minyak tau ogre poncadangan Hai Mio aja eh nah ini ke-11 dulu nih tapi sudah berdapat double kill tapi definitely kita belum bisa dianggap menang ya walaupun kita udah bisa ngambil tempat preskat langsung di dalam satu turn masih sangat jauh dari kemenangan oke kita tinggal butuh nyari ursaluna sini sama butuh menarik prime catcher disini kita dapat ursaluna ya udah kita yang menang eh oke boleh nih semakin banyak energi makin bagus ya eh set masukin oclepon oke iya no good bentar Hai berapa energi ini untuk kau 5 ya berarti eh 540 enggak 6 6 eh eh tetapi aku udah pasang dua double turbo berarti kalau empat eh ternyepat 166 berarti teropas ya bener kan 4 energi down sama satu double turbo berarti jumlah energinya totalnya totalnya udah 6 tapi di minus 20 jadi pas 220 ya boleh saya sih best pem double kill nah ini aku enggak bisa pakai bravery camp lah kita dibuat nge-setup daskul oke seharusnya ini lebih cocok buat bravery camp tadi ya mau gimana kan idealnya tuh buat bravery camp ke wendir ini kalau di wendir kalau di bravery camp otomatis dia nggak bisa mengaku aku pakai kayak aksorosnya atau apanya ya dia harus paksa pakai dragapult eh pakai kiratina nya dia kalau misalnya dibawa kiratina kan sementara kalau gini dipakai aksoros udah matinya aku tapi ya mau gimana lagi-lagi tidak selalu sesuai teori kita harus mau nggak menempel forestry stone nya sama daskul ya Hai mengandek ini tuh bolongnya banyak banget menurutku kalau kalian belum punya sebelum bilang belum punya charizard gardevoir lugia regidrago main sama dek itu dulu jangan sama yang lain gede coba ngelok aku ini mungkin sama no even tapi enggak apa-apa no even itu gampang kok oke till dance loh oh iya ini di switch saja kalau wendir kita mati kita masih bisa nge-recover ya pakai net stretcher dan kita masih punya berapa energi six bentar bener kan eh enggak lima lima sorry lima oke tapi rasanya ya ini dibunuh lima aduh Dio no no oke kena kambek ini pengen aku oh no Dio no eh don't do this oke oke ada ultra ball tapi kita nggak mungkin kan apa itu eh dia pakai serangan apa ini langsung ngerti Oh wait what dia pakai serangan apa itu Oh dia pakai serangan hmm dia pakai serangan ininya loh break dan DX nya langsung ke ko haksursi ya saya akan main double turbo ya waduh barunya ada aku oke apa yang harus kita lakukan sekarang ya bawa ursaluna kah iya nampaknya bawa ursaluna tuh cara paling bagus ya bawa ursaluna ya Hai terbadi bawa yang lain saya dengan bandir atau pakai bandir 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 lagi aja deh bandir lagi aja ya ya eh terus restart Oh uh oke 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 apakah ini bisa jadi wanita beneran oh iya ini rasanya bisa nih oke kalau dikasih energi supaya ini ya terus ada profesor selalu oke gas 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 oke beneran bisa jadi nih oke uh boleh 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 eh bentar berarti ini bisa jadi di eh 1 oke eh dapat switch card nya oke oh iya ini bisa sih nih 6 oke berarti 6 dikali 4 240 dapat double turbo oke bentar aku tambahin double turbo 123456789 ya bisa nih jelas oke berarti kita menang ya 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 ini aku masukin semua aja oke teks kita swing nanti ya kalah kan iya tuh nah tuh kalau kombonya jadi itu bakal kayak gitu jadi wendiru bisa sakit banget serangannya tapi kalau itu jadi dan itu sayangnya tidak selalu terjadi di deck ini kamu bisa lihat tadi di game pertama itu kan tadi agak goyang ya di game pertama sampai ursaunanya yang justru jadi hero nya jadi ya eh terima kasih kalian sudah melihat deck ini eh sudah nonton video ini kalau misalnya ada yang bingung terkait video ini dan deck ini silahkan tanyakan aja di kolom komentar terimakasih kalian sudah nonton terima kasih